Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera memanggil Rafael Aluntri Sambodo karena memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang tercatat dalam LHKPN. Pemanggilan ini untuk mengonfirmasi tentang hartanya yang fantastis. Kepala bagian pemberitaan KPK Alif Fikri menyebut KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap Ayah Mario Dandi Satrio yakni Rafael Aluntri Sambodo dalam waktu dekat. Pihaknya akan menelusuri aliran dana kekayaan dari Rafael yang dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Rafael Aluntri Sambodo mundur dari jabatannya serta statusnya sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael menyatakan akan tetap mengikuti prosedur pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku. Rafael mundur terhitung sejak 24 Februari 2023. Rafael Aluntri Sambodo saudara mundur dari jabatan serta statusnya sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam surat pengunduran dirinya, Rafael Trisambodo juga meminta maaf kepada keluarga David, keluarga besar PBNU, GP Ansor, Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia. Rafael juga meminta maaf pada jajaran Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dirugikan atas kejadian penganiayaan anak-anaknya. Mulai hari ini, Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Tak menunggu lama, pasca kasus penganiayaan anak di bawah umur yang melibatkan putra pejabat pajak, Kementerian Keuangan merespon cepat, gaya hidup mewah pelaku yang mau tak mau menyeret sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pencopotan Rafael dari posisinya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan berdasarkan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Inspektorat Kementerian Keuangan juga telah memeriksa harta Rafael Trisambodo pasca gaya hidup mewah anak dan hartanya sejumlah 56 miliar rupiah terbongkar ke publik. Sri Mulyani juga meminta maaf pada keluarga korban penganiayaan dan berjanji akan memonitor kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak. 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus saudara RAT. Sikap tegas Kementerian Keuangan pun diapresiasi Menko Polhukam. Mahfud sepakat proses hukum terhadap anak pejabat pajak yang menjadi tersangka penganiayaan terus berlanjut. Sementara sang ayah mendapat sanksi administratif. Udah ditahan, jadi gak ada damai dan saya sudah minta. Biar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya itu jahat sekali, anak tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul-pukulnya dan macam-macam. Itu jahat sekali. Kalau perlu bapaknya dipanggil juga, bisa punya anak kayak gini. Ya, itu hukum administrasi, bukan hukum pidang. Itu hukum administrasi, ini sudah betul. Cukup? Kalau untuk langkah auditnya, Pak. Polisi kini menunggu korban yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta pulih dan mampu memberikan kesaksian. Tak hanya mendapat simpati publik, Menteri Agama Yakut Kolil Komas sempat menjenguk korban di RS Mayapada, Jakarta. Berharap kesembuhan dan penuntasan kasus yang tak pandang bulu.